Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ya jumpa kembali dengan kami Dewan Eduren nah pagi ini kami lagi di Gebon Serono teman-teman ya di Gebon Serono ini ada kurang lebih 90 ya pohon power paling banyak montong ada musangking sama duritam tapi power power masih yang terbanyak kalau ya dulu karena memang awalnya memang tanam power ya nih nah di kebun ini ya kami hari ini lagi bersih-bersih rumput ya karena memang akan kami program ulang kenapa program ulang karena satu setengah bulan terakhir cuaca tidak menurut tempat kami jadi jadi masih banyak mendung turun hujan pernah kami berikan mkp tapi pupuk generatif ya bukan mkp aja pupuk generatif ini tapi muncul tunas nah ini sekarang daun udah mulai tua-tua udah tua ini rencana karena kami program ulang generatif beberapa sudah mulai muncul bunga teman-teman cuman enggak maksimal kalau enggak maksimal pemberian mkp pupuk generatif bangun ulang ya kami ulang supaya maksimal ya karena memang cuaca ini masih kadang-kadang mendung awan-awan putih masih banyak ya di belakang awan putih masih masih banyak masih tertutup awan ya masih tertutup awan tapi daun udah mulai tua jadi ya udah kita ulangi lagi kita ulangi harapannya masih ada waktu itu ada waktu satu bulan kedepan kami berharap cuaca lebih bersahabat lagi tahun kemarin ini di dari kebun ini ada kita dapat ya belum berbuah semua mungkin sekitar 500 butir lah ini nah ini kayak gini ini ini tahun kemarin belum banyak tahun sekitar 15 semoga tahun ini ini bisa lebih banyak ya bisa lebih banyak harapannya tahun ini bisa lebih maksimal ya nah itu pekerja kami sudah mempersiapkan mesin potong untuk melakukan potong rumput pembersihan di bawah lain-lain kan masih banyak gulmah temen-temen jadi tujuannya apa agar sinar madari itu bisa sampai kebawah ya nih nih tahun kemarin bisa sekitar 12-an semoga tahun ini jauh lebih banyak ya ini nah di belakang ini di belakang saya ini tuh kemarin itu dua kali berbuah ya totalnya kalau nggak salah 22-an semoga sekitar 22 kami sempat takut karena kemarin itu apa orang-orang gaunya itu hampir habis jadi pengalaman perdana kami tahun kemarin kita agak khawatir juga tapi Alhamdulillah ini sudah recovery sekarang bagus harapannya nanti jauh lebih banyak jadi kemarin dua kali total kalau nggak salah 22-an panasnya mulai panas jadi mulai panas sorapannya ya udah semoga lebih berhasil ini lumayan banyak kemarin ada 14-an juta war Hai ini kalau sudah ada tanda hitam ini sudah kita pokok generatif tapi karena ya bagi cuaca nggak menentu kita ulangi lagi itu kita ulangi lagi yang penting jangan menyerah dan masih ada waktu harapannya ya harapannya eh kedepan tuh cuaca lebih bersahabat pada kami sehingga proses generatif berjalan dengan sangat baik ini kita bersihkan nih Oh Allah kita bersihkan semua jarak tanam rapat ini karena tanahnya mahal temen-temen ya tanahnya permainan terlebih satu setengah sih jadi ini luas kurang lebih berapa ya sekitar 3500 3500 itu kalikan aja satu setengah Hai karena nyamper 6 kalau juga Simantan dapat berapa ini kalau dari kemantan dapat berapa ini ini yang tahun kemarin tidak banyak itu enggak tahu tidak banyak paling sekitar lima atau enam padahal pohon udah gede semoga tahun ini lebih maksimal ya kalau lihat perjabangannya temen-temen bisa lihat seperti itu ya inilah temen-temen ya suka dukanya berkebun durian jadi seperti kami katakan di video-video kemarin bahwa perkebun durian itu tidak mudah temen-temen ya tantangannya banyak kalau saya ditanya selama lima tahun terakhir itu lebih banyak dukanya ini apokat rencana kami generatif juga ini kita dua tahun ini kita coba generatif tahun ini ada berapa pohon satu ini adalah permintaan istri aja ada tiga ada tiga yang kita coba generatif kita coba generatif kita coba generatif apokat inilah suasana di kebun kami nah ini yang bunganya sudah mulai full mulai banyak ada nah memang kami setting seperti itu temen-temen tidak bersamaan tidak bersamaan karena kamu pengennya menjual sendiri karena kamu punya di depan sana ya di depan sana kita punya apa ya ya tempatlah untuk untuk perjualan pohon durian yang sudah seperti ini ada kurang lebih sekitar 10-12 ya nggak apa-apa ini nanti perkiraan Desember akhir tahun baru kita bisa makan durian ini usia 6 tahun kalau yang belakang-belakang tadi power tadi lima tahun enam tahun yang sebelah sana lebih mudah kita punya planter apa itu triple-tree juga kita punya nanti kita samperin bahwa samperin ini ini benar-benarnya udah sepede ini ya ya nah kita sekarang berjalan di yang triple-tree kemarin juga ada yang sempat berbuat ada satu blok ya satu rumpun itu yang berbuat cuman dua satu isinya 11-12 ya satu isinya 12 belakang satunya tiga empatnya tidak nah ini nih kita kita lagi mau nyamperin yang triple-tree ini yang triple-tree ya ini yang triple-tree ini kemarin isinya tidak 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 pukul tidak lakukan kita lakukan berarti kemarin karena ini usianya sekarang ini empat tahun kemarin tidak tahu kemarin tidak tahu tidak kita melakukan karena El Nino berbunga karena El Nino berka El Nino ini berbunga ya ini sebelah sini kemarin jenisnya sebelah sini nah ini sekarang ini ada tiga empat rumpun yang sepertinya siap untuk dieksekusi di generatif ya nih depan ini ya nih itu tadi satu ya ini yang kedua ini kemarin ada 215 yang sebelahnya yang sebelah sini ini kemarin berbuah satu tidak kita pupuk generatif tahun ini memang sengaja kita lakukan pemangkasan persiapan untuk kita masukkan pupuk generatif nah ini disini ini lagi bawaor bawaor ya bawaor bawaor nah ini uji atau uji uji satu kemarin ini berbuah lima tidak generatif tidak kita lakukan pupuk generatif juga tidak kita lakukan pupuk generatif Hai sudah ada mulai berbunga ini belum ya ini nanti kita tahun ini kita siapkan untuk proses generatif jadi 1234 yang keempat ini tapi yang satu kecil ini kecil-kecil dua-dua yang kita nanti program ya itulah teman-teman ya suara suasana ya tebun kami di yang berada di Serono ini pengguna yang sedang kita upayakan untuk bisa ya berbuah maksimal di cuaca yang tidak sangat tidak menutup dan oke teman-teman tetap semangat berkebun durian bersama di selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh